Kita akan membuat atau belajar membuat jendela tunggal ya jendela tunggal nantinya bisa minimalis untuk hunian minimalis ataupun diposisikan di posisi kamar dan lain sebagainya oke saya akan delete miss Laura dan saya akan keluarkan toolbar di sini yaitu view Iya saya posisikan di sini kemudian saya akan keluarkan large toolset view toolbar saya pilih large toolset nah ini saya close saya posisikan dulu ya Nah di sini Oke ini terlalu besar buat saya saya ke view lagi toolbar kemudian option saya matikan large icon Oke semakin kecil ya akan saya geser di sini nah sekarang saya sudah siap untuk melakukan modelingnya saya akan ke top view seperti ini ya dan sayangnya ini tidak 2D jadi saya ke kamera kemudian paralel projection ini sudah 2D ya oke dan sekarang saya akan menggunakan garis bantu tip measure tool ya saya klik di sini kemudian saya arahkan ke red axis 60 oke dan dari red axis ke atas saya arahkan sekitar 2060 ya satuannya ini adalah mili ya jadi 2060 saya enter oke saya akan tunjukkan bahwa satuannya adalah mili model info kemudian unit saya menggunakan satuan milimeter ya di sini saya arahkan ke sini 600 dan oke saya rubah ini ke 700 ya nah 700 dan ini 60 ini sudah jadi ya dan kebawah adalah 60 seperti ini dari bawah ke atas saya buat 300 dan enter kemudian dari sini saya buat kursusnya 60 oke ya jadi ini sudah terbentuk sekarang saya akan memilih rectangle tool saya klik saya letakkan di sini nah sayangnya tidak ada poinnya poinnya saya ke select tool atau bisa tekan spacebar pada keyboard saya pilih tape measure tool saya double klik di green axis saya double klik oh untuk yang bawah tidak perlu ya saya kembali ke rectangle tool kemudian saya klik di sini saya arahkan ke bawah klik di sini oke sudah jadi saya akan membuat pelubangnya saya klik di sini dan saya klik di sini oke sudah jadi sekarang kita bisa memilih ini kemudian delete bisa erase tool ops maaf select tool ya klik di sini kemudian delete oke sudah jadi kita mengarah ke iso view nah hasilnya seperti ini ya kemudian saya mengarah ke push pull saya klik saya arahkan di model kita area ini ya kemudian kita klik arahkan ke sumbu blue axis ya blue axis dan di sudut bawah ada distance ini adalah ketebalannya ketebalan dinding 150 enter ya dengan satuan mili ya saya tekan spacebar lagi dan saya double klik triple klik juga bisa klik kanan make component saya beri nama kusen jendela tunggal saya klik quit oke sudah terbuat ini dan selanjutnya saya ke top view lagi untuk membuat daunnya ya karena ini tadi adalah kusen saya membuat daunnya saya mengarah ke rectangle kembali saya arahkan di sini kemudian sini hasilnya seperti ini saya menggunakan offset tools saya klik kemudian saya klik di sini hingga seperti terseleksi semuanya hingga seperti terseleksi semuanya dan distance saya ketik 100 langsung saya enter oke sudah ya saya tekan spacebar keyboard saya pilih yang tengah ini dan tekan delete saya kembali ke iso view ya kemudian saya ke push pull full saya klik di bagian daunnya kemudian saya pull ke atas ketebalan 30 ya 30 mili atau 3 cm saya zoom dengan scroll mouse kemudian saya ke spacebar lagi saya triple klik klik kanan dan make component kemudian down jendela tunggal kemudian saya create seperti ini ya saya kembali lagi ke top view saya scroll out kemudian saya memilih rectangle lagi saya klik di sini dan klik di sini ini sudah jadi saya ke iso view saya pilih push pull kembali saya arahkan di sini dan saya pull ke atas 5 enter saya zoom saya memilih select tool lagi saya triple klik klik kanan make component kaca jendela tunggal kemudian saya create view ya oke sekarang ini sudah jadi dan langkah saya adalah memposisikannya di posisi yang semestinya saya klik bagian kaca saya tekan control saya klik down nya saya pilih move tool saya klik dan saya klik bagian atas saya klik dan turunkan ke blue axis ya sampai ketemu endpoint nya ini sudah ketemu dan sudah di posisinya sekarang tugas selanjutnya adalah kaca kacanya masih di luar ya oke kaca masih di luar jadi saya pilih move tool kembali saya pilih yang atas saya turunkan ke blue axis saya tekan 10 untuk distance enter ini sudah di posisi saya kembali ke select tool oke saya scroll out sudah selesai ya dan sekarang saya membuat tag untuk perbagiannya ini saya beri nama kusen jendela tunggal enter kemudian daun jendela tunggal enter dan satu lagi kaca jendela tunggal enter nah ini sangat berfungsi saat kita nanti melakukan editing seperti ini oh ini belum kita posisikan saya pilih kaca dulu kemudian pada entity info tag kaca jendela ya kemudian saya pilih daun kembali ke tag kemudian daun jendela saya pilih kusen tak lagi ke kusen oke fungsinya seperti ini nah kita menghilangkan bagian yang tidak kita perlukan untuk melihat bagian lainnya nah seperti ini oke jadi cukup mudah bukan nah sekarang kita memberi tekstur oke kita mengarah ke material kemudian untuk kaca kita pilih glass and mirror saya memilih translucent glass grey ya sekarang berubah menjadi kaleng cat saya klik disini oke ini sudah tembus ya nah sekarang saya akan ke wood saya pilih wood cherry original oke saya ulangi ya saya klik wood cherry original saya letakkan pada bagian daun jendela dan juga kusen oke sekarang sudah jadi dengan sempurna saya kembali ke select tool saya scroll out saya tidak membutuhkan garis bantu ini saya ke edit kemudian del white sudah hilang ya dan saya akan pilih semuanya saya klik kanan pada modelnya kemudian make component saya beri nama jendela tunggal kemudian create ini sudah di create kemudian saya file save saya sudah membuat folder sebelumnya oke saya klik disini saya beri nama jendela tunggal kemudian saya save oke sudah jadi cukup mudah ya jadi ini bisa diterapkan pada model bangunan yang akan kita buat nantinya terima kasih 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 terima kasih